Menikul sejak tunggu pun Zaman ilmiah Memang panggilan dalam pribadi Dalam diparangi Wengkon Salam Rahayu Assalamualaikum Wr Wb Salam Nama Budaya Salam Sehat Selamat Sejahtera Untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Ketemu lagi dengan Simbo Simbo sedang ada di situs Candi Jedong Sedang Membuka disini sejarah Yang ada Simbo dapat gambaran disini Dulu ini adalah sebuah keraton Eranya sudah ada Sebelum era Majapahit Simbo dapatnya disini Eranya sudah ada di era Apa namanya Seera dengan era Nusa Kendeng Kerajaan Kalingga ini tadi Lebih tua ya Satu era kalau tidak salah itu Simbo dapat nama disini Keraton Ulu-Ulu Pitu Mempunyai tujuh senopati Yang mempunyai wilayah sendiri-sendiri untuk menjaga keamanannya Memang dari bentuk Apa namanya Sisa-sisa dari situsnya ini Batu-batunya memang campuran antara Batu andesit Dan batu bata Karena memang Setelah itu pun Era yang purwo ini tadi pun Masih digunakan tempat ini Tapi cuma digunakan sebagai tempat Peristirahatan Atau kasarnya ngomong seperti Apa namanya Tempat untuk Menenangkan diri Bagi Anggota kerajaan Terutama keluarga Rato Untuk Meditasi sebelum naik ke atas Ke gunung penanggungan Jadi disini dulu tempat peristirahatan Sebelum naik ke atas gunung Kalau dari energi yang Simbok rasakan Tempat ini dulu Di era Kraton Ulu-Ulu Pitu Ini adalah Tempat Kediaman Kepatihan Nah disini Di era ini Bukan cuma ada Dua patih Tapi tiga patih Malahan Jadi satu patih Bagian Untuk keluar Mengurusi masalah Perbekalan Perdagangan Ekonomi Satu patih Untuk Di bagian Keprajuritan Keamanan Luar dan dalam Dan satu patih Yang untuk Di bagian Di wilayah Ininya Di dalam Kraton Yang bagian Punggowo-Punggowonya Nah itu yang Simbok Rasakan Dapat gambarannya Disini Dan Runtuhnya ini Memang Akibat Tiga generasi Berperangan Kaling berperang Hingga runtuh Jepol Ibaratnya Dan tidak Digunakan lagi Tempatnya Karena memang Di era Tatanan Purwa Itu seperti Di daerah Jawa Tengah Daerah Medang Kamulan Kuno Tadi Setiap Raja baru Yang berkuasa Akan membuat Tidak menempati Kota Raja Yang lama Jadi memang Yang dapatkan Simbok Disini Malah Disitus Sanijedong Ini Lebih tua Bukan dari Era Pancang Pahit Dan dulu Disini pun Jalannya itu Ada Tiga jalur Lewat sungai Dua Dan lewat Darat Satu Jadi sungai ini Mengapit tempat ini Kiri dan kanan Dan tengah-tengah Untuk jalan daratnya Jadi memang Karena kita tahu Di era Purwa ini Transportasi Lebih banyak digunakan Lewat air Jadi disini pun Dulu Perdagangan Ekonomi itu Memang Lebih Ke 80% Lewat Transportasi Air ini Tadi Memang Setelah di era Majapahit Tidak Digunakan Maksimal Saya bilangnya Karena Cuma sebagai tempat Peristirahatan Atau transit Sementara dulu Untuk Kemudian naik Ke Gunung Penanggungan Untuk melakukan Istilah Siwa Buddha Persembayangan Ini tadi Jadi memang Energi yang semua Disini memang Eranya era Purwa Malah Seera dengan Nusa Kendeng Simbok dapat nama Ya ternyata Disini Kratonnya Dari Prabu Prabang Koro ini tadi Jadi memang Ya Sangat-sangat Energinya Bagus Sebenarnya Bagus Sangat-sangat gede Powernya Cuma sayangnya Banyak situs-situs Yang peninggalnya Tertutup Longsor Jadi Radius dari sini Karena ini Kraton dulu ini Radiusnya Hampir 30 km Nah Dari tempat pun Strategis Pertengahan Antara Gunung Dan Dataran rendah Jadi Untuk keempat Suatu kraton Secara logika pun Strategis Karena Dari sini Akan melihat Pergerakan musuh Di bawah Kalau dari belakang Dari gunung Kan gak bisa Musuh itu bergerak Jadi Cuma itu yang bisa Simbok Dapatkan Jadi semoga Menambah Referensi Pengaturan sejarah kita Dan bermanfaat Buat kita Semua Pertengahan Dan raja Setelah Pertengahan 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 Terima kasih telah menonton!